Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam set selalu bagi kita semua dan salam budi lemur Baik, bersama saya Jepi Rawan pada kesempatan kali ini mengajar mata kuliah pengelolaan instalasi komputer Nah, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas isi dari mata kuliah pengelolaan instalasi komputer Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, ini adalah untuk penilaian Penilaian pada mata kuliah ini yang pertama yaitu kehadiran Nah, kehadiran di sini kita kasih 10% Nah, persentase kehadiran 80% wajib hadir Jika tidak, maka nilai tidak keluar dari sistem Terus yang kedua, yang kedua tugas Tugas kita kasih 20% Terus yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS 30% Dan yang keempat, puas ujian akhir semester itu 40% Jadi semuanya jadi 100% Nah, ini adalah aturan penilaian kita pada mata kuliah pengelolaan instalasi komputer Nah, ini untuk capaian pembelajarannya Yang pertama yaitu memahami teknologi informasi dan perkembangan teknologi komputer Nah, di mata kuliah ini kita diharapkan untuk memahami semua teknologi dan perkembangan informasi di teknologi komputer ini Itu yang diwajibkan Kita harus memahami informasi dan perkembangan teknologi komputernya Yang kedua memahami perangkat dari fungsi-fungsi Dari perangkat keras komputer Hardware, software, dan brandware Di sini kita harus memahami juga Apa sih perangkat-perangkat komputer Hardware, software, brandware Dan kita harus mengetahui fungsinya apa saja Terus yang ketiga memahami dan paham proses awal perakitan komputer Nah, di perakitan komputer ini kita akan belajar Bagaimana cara Menyatukan atau merakit komputer itu sendiri menjadi satu kesatuan yang bisa kita gunakan Dari awal sampai akhir Nah, kita akan memahaminya Terus yang keempat memahami dan paham proses instalasi Operating Windows Operating System Windows Driver Pack Dan software pendukung Nah, setelah kita memahami perakitan Kita akan Proses instalasi Operating System Windows-nya Nah Sesudah kita Menginstal operasi Windows-nya Kita akan Mengenalkan Driver Pack-nya Kalau tidak Di situ dia kalau sudah dikenali Maka dia akan langsung ke detect Dan kalau dia Tidak dikenali Maka kita masukin Driver-nya apa sih Driver Pack-nya apa sih Dan kita Kasih dengan software pendukung Software pendukung ini kita Kasih dengan sesuai dengan kebutuhan kita Nah, setelah itu Yang kelima Memahami dan paham Cara instalasi komputer Sesuai prosedur Dan cara instalasi komputer itu Kita harus Sesuai dengan prosedur ya Jangan Kesini, kesini, kesini Kita harus bertahap Dan sesuai dengan prosedurnya Terus Yang keenam Memahami dan paham proses Maintenance Atau perbaikan kerusakan Pada komputer Setelah kita perakitan Kita instalasi Cara instalasinya Dan kita harus mengetahui Proses maintenance-nya Kita harus Maintenance Perbaikan dan kerusakan Pada komputer Kita harus memahami Ini Lelet Atau lambat Kenapa sih Kita harus tahu Sepertinya Mungkin Windows-nya Mau diinstal ulang Atau apa gitu ya Memorinya kita tambahin Kita update Terus yang ketujuh Memahami penerapan ilmu Di dunia kerja Atau peluang usaha Nah Dalam penerapan ilmu Dunia kerja Dan peluang usaha ini Kita harus mengetahui dulu Dari yang pertama Sampai yang keenam Poin ini Dari Teknologi Memahami Perkembangan teknologinya Memahami Fungsi-fungsi Atau perangkatnya Terus Memahami Awal perakitan Memahami Peminstalan Memahami Memahami Mantenen Atau perbaikan Kerusakan Nah Disitu kita akan Diterapkan di ilmu dunia kerja Dan peluang usaha Nah Selanjutnya Mahasiswa disini Diharapkan Mampu dalam Pemahaman Dari perkembangan Komputer Komputer Dan teknologi Memikuti era Pergantian tahun Jadi kita harus Memahami Oh tahun ini Apa sih yang Apa yang Viral Atau apa Terus yang Tahun ke depan Apalagi sih yang Keluarnya dari Perkembangan komputer ini Dan Mampu memahami Perangkat komputer Proses perakitan Komputer Instalasi komputer Atau persetting Visi Mantenen komputer Dan pengembangan Dunia kerja Nah Seperti itu ya teman-teman Untuk Penjabaran Dari Perkuliaan Pengelolaan Instalasi komputer Yang Bapak Insya Allah Ajarkan Kepada Anak-anak sekalian Nah Mungkin itu yang Dapat Bapak sampaikan Nah Semoga berfaat Mohon maaf Kalau ada Kata-kata yang salah Kita lanjut Minggu ke depan Untuk pertemuan kedua Oke teman-teman Salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Kudilur Terima kasih